Pemirsa jangan lupa subscribe channel Youtube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. KPK memanggil Wakil Bupati Bintan periode 2016-2021 Dalmas Risham guna mendalami kasus dugaan korupsi barang kena cukai di Bintan. Kebakaran hebat terjadi di sebuah gudang milik Shopee di Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada minggu 5 September malam. Kehadiran orang dengan gangguan jiwa yang menggunakan APD layaknya tim medis yang menangani pasien COVID-19 menghebohkan warung kopi di Natuna. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Yunus. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Andini, inilah Yunus Lengkapnya. Pemirsa kehadiran orang dengan gangguan jiwa yang mengenakan APD layaknya tim medis yang menangani pasien COVID-19 menghebohkan seisi war kop di Natuna, Kepulauan Riau. ODGJ di Natuna, Kepulauan Riau menghebohkan seisi warung kopi. Dikarenakan ia menggunakan alat pelindung diri yang diketahui merupakan bekas pakai petugas COVID-19. Kejadian tersebut terjadi di salah satu warung kopi yang berada di Jalan Sudirman, Ranaikota, Natuna. Salah satu pengunjung yang berada di lokasi tersebut, Fadila mengatakan, ODGJ memasuki war kopi dengan membawa kantong hitam. Ia kemudian duduk di kursi bagian depan. Setelah duduk beberapa menit, ODGJ diminta untuk pulang karena dikhawatirkan akan mengganggu pengunjung lainnya. Saat akan beranjak pulang, ODGJ membuka kantong hitam dan meluarkan hasmat dari kantong tersebut, lalu menggunakannya. Setelah mengenakan hasmat tersebut, ODGJ beranjak pergi meninggalkan war kopi dan mengarah ke Pasaranai. Sementara itu, Kepala Puskes Mas Ranai, Nazri, mengkonfirmasi, APD yang dikenalkan ODGJ tersebut didapatkan dari Puskes Mas Ranai. Memang yang gangguan jiwa itu, kebetulan memang sering dibuka kemas. Dia pun agak akrab dengan kawan-kawan Bukkes Mas. Memang dia pasien rutin dibuka kemas. Tapi memang itu bekas APD untuk COVID ya, Pak? Pasien bekas APD tracking sore. Sore itu tracking, suruh disimpan di gudangnya, di tempat oleh petugas itu, itu sempatan diambil. Ya, tadi malam jam sepuluhan lah, jam sepuluh sebelas, kita dapat laporan sekitar jam semilaman, semilan. Jam sebelas kita ditemui, nanti kita minta dilepaskan APD, dan dia mau melepaskannya. Sudah itu dia kita evaluasi sampai hari ini, sampai hari kelima. Kalau dia tidak ada di jalan, nanti hari kelima kita coba cek, kita tes apa namanya. Kita nanti game, insya Allah hari kelima kalau negatif, insya Allah dia aman. Dari Natuna Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Pemirsa kepulangan para atlet Paralimpiade Tokyo 2020 ke tanah air membawa sembilan medali. Prestasi ini membanggakan Indonesia di kancah internasional dan membuat Indonesia menduduki peringkat ke-43. Kedatangan kontingen Indonesia di ajang Paralimpiade Tokyo 2020 di Bandara Soekarno-Hatta di Sambut Meriah. Tak hanya membanggakan karena telah berjuang di ajang olahraga internasional, namun juga karena telah berhasil mengharumkan nama bangsa dengan membawa pulang sembilan medali. Yakni dua medali emas, tiga medali perak, dan empat medali perunggu. Capaian ini berhasil membuat Indonesia menduduki peringkat ke-43. Sebelumnya pada Paralimpiade tahun 2016 di Rio de Janeiro, Indonesia menempati posisi ke-76 dengan raihan satu perunggu. Satu hal yang membanggakan buat kita, bahwa capaian yang telah diraih oleh peringkat Indonesia mengalami peningkatan tentu bila dibandingkan dengan Paralimpiade di Rio de Janeiro tahun 2016 dan peningkatannya sangat pesat dan luar biasa. Dari Tanggerang, Bantan, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa pemerintah Kabupaten Natuna ke Pulauan Riau meminta Pulau Laut berbatasan dengan Vietnam dapat difasilitasi dengan armada kapal induk. Kehadirannya di pulau terluar diharapkan dapat menjadi jawaban atas tantangan di perbatasan. Wakil Bupati Natuna, Rodial Huda, meminta pemerintah membangun pangkalan militer di Pulau Laut. Pulau terluar di Laut Natuna Utara yang berhadapan langsung dengan Vietnam. Hal ini disampaikan dalam rapat bersama panitia khusus Rencangan Undang-Undang Landas Kontinen di Kota Batang. Ia mengusulkan agar pemerintah dapat memfasilitasi kapal induk, sehingga tantangan di perbatasan seperti memangkas waktu pelayaran yang berdampak pada pengawasan di laut. Maka Indonesia secara otomatis memiliki kapal induk yang tidak bisa ditendelamkan karena dia berupa pulau. Dan itu semua fasilitas, fasilitas militer, ingatan laut, fasilitas auri, dan fasilitas kosgat, fasilitas bakamlah. Jadi penegakan hukum sipil berjalan, penegakan hukum militer berjalan, pertahanan keamanan dan ekonomi berjalan. Menurut Rodial, terpusatnya kekuatan militer di Pulau Laut, esalonisasi pejabat setempat juga akan setara dengan pejabat negara tetangga. Sehingga dirasa Rodial mampu meminimalisir tingkat kejahatan di laut perbatasan. Penguatan laut juga harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kemerdekaan di laut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Pemirsa kebakaran hebat terjadi di sebuah gudang milik Shopee di Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada minggu 5 September malam. Pihak Shopee pastikan telah mengansuransi seluruh barang milik pembeli. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, tampak si jago merah melahap bangunan yang diketahui merupakan gudang Shopee. Dalam rekaman tersebut juga terlihat warga berlarian menyelamatkan diri dan saling mengingatkan agar menyelamatkan kendaraan milik mereka. Api yang semakin membesar dan menghanguskan bangunan tersebut dipastikan telah menghanguskan seluruh barang-barang milik pelanggan dalam kejadian naas tersebut. Dilansir dari Kompas TV Radinal Nata Prawira, Head of Public Affairs Shopee Indonesia mengatakan, kebakaran tersebut tidak akan menyebabkan keterlambatan pengiriman. Ia juga memastikan semua barang yang ikut terbakar sudah diasuransikan, dan Shopee akan mengganti kerugian bagi penjual yang terdampak. Hingga saat ini masih belum diketahui penyebab dari kebakaran gudang Shopee tersebut. Yoli Andini, UTV, mengabarkan. Pemirsa memasuki musim angin utara yang dapat memicu cuaca buruk di perairan Kepulauan Riau. Kabupaten Natuna memastikan stok beras bulok tersedia hingga 7 bulan ke depan. Kantor Seksi Logistik Perumbulok Ranai Natuna pastikan ketersediaan beras bulok di gudang aman sampai 7 bulan ke depan. Menurut Kepala Kantor Seksi Logistik Perumbulok Ranai Natuna Yusnan MT Dongoran, Stok beras bulok di gudang hingga 943 ton. Sampai saat ini kalau kita persiapan pasca musim utara, Perumbulok untuk Kabupaten Natuna sudah menyiapkan beras. Sampai saat ini yang ada di dalam gudang, dia kita ada sekitar 693 ton. Dan di palka kapal, stok dalam perjalanan masih ada 250 ton. Artinya kita hampir seribu lah. 900 ton, jadi kita perhitungkan sampai bulan Januari, Stok bulok yang ada di Kabupaten Natuna aman dan mencukupi. Pak, itu jenis apa, Pak? Jenisnya medium, bukan barang komersi. Beras bulok yang tersedia saat ini berjenis medium dan tidak untuk diperjual belikan. Menurut Yusnan, konsumsi beras untuk wilayah Natuna selama satu bulan menghabiskan beras sebanyak 100 hingga 150 kg per bulan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Pemirsa KPK melanjutkan pemeriksaan kasus dugaan korupsi barang kena cukai di Mapolres Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pada pemeriksaan kali ini, KPK memanggil Wakil Bupati Bintan periode 2016-2021 Dalmasri Syam. KPK melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Bintan periode 2016-2021 Dalmasri sebagai saksi. Dalmasri Syam diperiksa bersama anggota DPRD Bintan Muhammad Yatir serta beberapa pengusaha lainnya. Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan, seluruh pihak yang diundang diwawancarai sebagai saksi dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi oleh Bupati Bintan non-aktif Apri Sujadi. Mantan Wakil Bupati Bintan Dalmasri mengaku tidak dapat memaparkan pengetahuannya terkait barang kena cukai di Kabupaten Bintan. Karena hal tersebut masuk Dalmateri pemeriksaan. Saya sedikit lebih kurang lebih. Berkait apa saja, Bang? Pertanyaan. Waktu lumateri tak boleh. Pak, sejauh ini bagaimana pengetahuan Bapak soal barang kena cukai atau... Selain itu, Dalmasri juga mengaku tidak memiliki kontribusi apapun dalam kasus tersebut. Ia bahkan mengaku tak pernah membahas barang kena cukai bersama Bupati Bintan non-aktif Apri Sujadi. Oh, saya tidak tahu. Pak, kalau boleh tahu apa kontribusi Bapak untuk barang kena cukai itu, Pak? Tidak ada kontribusi. Pak, sedikit Pak, sejauh ini sama Pak Apri pernah bahas soal barang cukai ini, Pak. Tidak. Kalau dia macam tak tahu, dia waktunya. Hingga pukul 1 siang, pemeriksaan kepada saksi lainnya masih berlangsung. Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Muhammad Kairudin, UTV, mengabarkan. Pemirsa Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Kepri menangkap dua orang pemilik 1.497,5 gram sabu di Batam. Kedua pelaku diamankan di tempat yang berbeda-beda, yakni daerah Nagoya dan kawasan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Subdit 1 Ditres Narkoba Polda, Kepulauan Riau mengamankan dua orang pemilik sabu di dua tempat berbeda. Kedua pelaku diamankan karena memiliki sabu seberat 1.497,5 gram. Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri, Kombes Pol Muji Supriyadi menjelaskan, kedua orang pelaku yang diamankan bernama Afifudin alias Afif dan Irfan Romano alias Irfan. Saat penangkapan Afifudin, tim Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Kepri melakukan upaya paksa kepada pelaku. Dari tangan Afifudin, kepolisian menyita barang bukti berupa sabu seberat 507,5 gram. Setelah dilakukan pengembangan, kepolisian melakukan penangkapan pelaku lainnya. Pelaku kedua Irfan diamankan dengan barang bukti berupa 990 gram sabu yang disimpan di dalam teh Cina merek Kuan Ying Wang. Barang ini tetap dari Malaysia, masuk melalui Malaysia, kemarin disebarkan di Batam. Apakah kedua pelaku merupakan pemain lama, Pak Dir? Ada satu informasi, satu pemain, dan ada pemain lama. Ini kita lagi kembangkan lagi di lapangan karena kita masih mencari barang besarnya. Ini barang masuk, berikan di wilayah Batam. Batam dari sekitar, ini 1,5 kilo, akan kecah di Batam. Dari Batam ke Pulauan Riau, Alamudin, UTV mengabarkan. Pemirsa kawasan hulu sungai yang mengalir hingga Banten, Sungai Cidurian Kabupaten Bogor, meluap. Setelah diguyur hujan deras, meluapnya Sungai Cidurian mengakibatkan beberapa rumah warga terendam banjir. Luapan air Sungai Cidurian Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin 6 September petang mengakibatkan kawasan tersebut diterjang banjir bandang. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani, menyebut, banjir bandang mengakibatkan kerusakan infrastruktur di 4 kecamatan, yakni Cigudeg, Nanggung, Jasinga, dan Sukajaya. Ia menambahkan, terdapat 50 santri dan guru di pondok pesantren Darussalam yang terisolasi karena jembatan utama di atas Sungai Cidurian terbawa arus. Beberapa kecamatan lainnya juga dilaporkan mengalami jalan longsor dan kerusakan jembatan karena terbawa arus. Sementara itu Camat Cigudeg Pardi menyebutkan luapan air Sungai Cidurian berangsung surut pada malam hari. Tapi ia tetap meminta warga di bantaran sungai mengungsi ke tempat yang relatif lebih aman. Dari Bogor, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan UNI selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!